Jadi, bagaimana menggabutannya, menjamaknya, ya tadi, ya, akta kuil, kalau diartikan dengan makna dilipat, ya, sebagaimana imamah yang dilipat di kepala, ya, kita iman, ya, setelah dilipat, maka akan hilang cahayanya, kemudian dilipatkan ke dalam neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadir, matahari dan bulan, itu akan dilipatkan ke dalam neraka. Matahari dan bulan, itu seolah-olah seperti dua ekor ful, ful, banteng, ya, seperti dua ekor banteng, yang dilipatkan ke dalam neraka jahatnya. Ya, makanya, kenapa disebut hari akhir, hari akhir, keberiman kepada Allah, beriman kepada Maraika, kita, Rasul, Rasul, kelima apa, beriman kepada hari akhir, padahal, ada nama hari, Senin, Semasa, Rabu, Kamis, Jumat, kenapa disebut nama-nama hari ini, tapi disebutnya hari akhir, karena hari akhiran itu, tidak akan ada lagi malam. Ya, yang ada hanyalah siang terus. Tapi, kalau sekarang kan, siang, sumber penerangannya dari mana? Matahari. Di akhir, sumber penerangannya bukan lagi dari matahari. Diterangannya dengan cahaya. Allah yang memberikan cahaya di hari itu bagian Allah Tuhan. Ya, jadi kalau di bagian, matahari akan terbit di timur, kemudian terkenang di barat. Kalau terbit itu siang, kalau terbenam, dia gerak. Oh, sumber penerangannya, matahari akan cahaya penerangannya, terbenam kok. Ini kan tanda penerbangan hari, adanya siang dan malam. Ya, jadi apa untuk menentukan? Ini siang atau malam? Ya, lihat aja bulan. Terang atau gelap? Oh, sumber penerang, siang dan malam. Ya, udah benar. Udah mukulnya, kemudianlah, 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 kemudianlah. Nah, berarti malam. Tanda malam, gitu kan? Itu pergantian hari. Nah, hari kiala, matahari dan bulan, dikumpulkan, kemudian direnpalkan ke dalam meraka. makanya hari akhir gimana orang bukan harinya untuk ada pergantian malam siang siang malam yang ada siang terus dan penenangannya dari cahaya yang datangin dari Allah yang bukan lagi dari matahari begitu ya jadi orang yang menyulai hadis tadi bahwa matahari yang bulan akan dijamparkan ke dalam neraka ini dari betapa luasnya neraka itu ya matahari yang diameternya seperti yang tadi kita sebutkan muat eh bulan itu besar muat dan Nabi SAW pernah ketika sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya kemudian tiba-tiba mendengar suara semacam bentungan kalau sekarang kan ada bom bapak dan tiba-tiba nanti tanya bapak kalian suara apa itu yang ada perkiraan ke sana wah jangan-jangan ada teroris yang menangkap bom gedung sebelah yang menangkapkan itu batu batu yang sejak 70 tahun lalu dilemparkan tadi itu baru sampai dasarnya bayangkan ini batu yang dilemparkan bahwa dia tak pernah dilemparkan cukup beda sama kapas kalau dilemparkan lama nyampe yang terbatu lemang dulu gitu kan kalau batu tak langsung awal lagi kalau batunya gude nah itu dilemparkan 70 tahun baru sampai di dasarnya gitu kan datangnya kalau luasnya oh luas banget luas banget ya makanya matahari yang bulan aja kuat makanya namakan minta tambahan terus hal bin mazid apakah masih ada tambahan ya berarti jembatan as-shiro yang setiap kita akan merintas di atasnya itu juga jembatan yang sangat panjang ya gak ada apa-apanya jembatan surah madu atau surah jembatan terpanjang di dunia mana menjubbatan as-shiro jembatan sambal o bernika yas HaT hadha kira k'um mustaqim Amin.